Kami itu tidak, tidak apa namanya, tidak menyangka kalau memang aparat seperti itu. Dan katanya aparat itu pengayom, tapi kenyataannya pada kami itu tidak. Kami itu dikejar, sampai di hutan lah kami dikejar. Sampai kasihan ibu-ibu yang punya anak kecil yang memang mereka target, itu harus bersembunyi semua. Berserahkan di pohon kelapa sama di hutan-hutan. Kalau ada lagi pondo, kita naik lagi di pondo. Yang paling sedihnya itu kalau malam. Kalau lihat lampu-lampu sorot itu semakin jauh. Karena memang kemarin itu penangkapan di sini itu tidak manusiawi. Iqlimah adalah salah satu dari teman-hutan di Belesang Tanjun, Tunggala Regency. yang mengalami pilihan dan psikologi yang mengalami pilihan dari polisi. tersebut 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 tersebut. Protesan yang berhubungan, yang adalah respon ke penggunaan dan pilihan dari Cahaya Manunggal Abadi. Berakhir dengan pilihan pada 17 Juli 2012. Penangkapan karena kepala pemerintah itu tidak berada di pertemuan. Di pertemuan pertemuan, menjadi penggunaan utama untuk protes. Pertama itu soal kebun. Nah itu soal hak. Hak atas tanah. Sehingga waktu itu ada penawarannya. Bahkan dari penyusunan kerang keajuan andalnya itu tidak kelihatan soal bagaimana pergantian hak itu. Ada beberapa kotak-kotak tambang emas yang ada di wilayah Kepadronggala. Termasuk di wilayah Kecamatan Balaisang. Nah persoalannya sepertinya belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Dan ini masih mau dilakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat yang kelihatannya masih trauma dengan persoalan kemarin. Ini kita akan bangun komunikasi dengan masyarakat. Kita akan lakukan pendekatan dengan masyarakat. Bahwa kehadiran sebuah investor yang mau menanamkan dirinya di tempat itu sesungguhnya adalah membantu daripada daerah, membantu daripada masyarakat. Di sisi lain adalah tercipta lapangan kerja dan terserap tenaga kerja. Yang pertama adalah pengambilan serapan dengan masa yang terhasil sempurna. Negeri kemerekaan tersebut kerja kawasan yang terakhir. Selebihan tersebut bersebang, yang terasa adalah hubungan kemudian sejainya. DPRD. Di Kepadar Minas obteneran 188.45. Sebab 2010. Selebihan Mata Chahaya Manunggal Abadi Co. yang dihasilkan oleh Regents Donggala. Ada cengkeh, kakao, ada bahkan beberapa sumbir mata air yang sebenarnya dipergunakan oleh masyarakat. Nah, persoalannya di situ. Jadi ketika itu disebut sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi, nah, tapi pada kenyataannya kehutanan tidak melihat langsung sebelum mengeluarkan izin pinjapakai kawasan itu bahwa benarkah itu benar-benar hutan yang dalam maksud. Tapi kan kenyataannya itu kebun-kebun masyarakat. Nah, ketika amanah di Undang-Undang Minerba itu harus dilakukan, ini adalah beberapa yang tidak dilakukan oleh perusahaan, termasuk penyusunan perencanaan bersama tadi itu. Nah, ketika diseminarkan, masyarakat bertanya loh, mana lokasinya perusahaan itu, kami punya lahan itu, kami punya cengkeh. Nah, waktu itu kita sebagai penilai, kita berikan saran supaya tim penyusun dari pemerakarsa itu harus memasukkan item yang namanya valuasi ekonomi sumber daya dan lingkungan. Karena disana bisa menghitung hak-hak masyarakat. Karena amdal ini kan produk hukum, bukan hanya perserata di masyarakat. Di sana kan di Undang-Undang itu ada peran masyarakat di dalam proses penyusunan amdal. Ini yang tidak-tidak dilakukan, prosedur ini tidak dilakukan, tahapan-tahapan ini dilakukan oleh pihak pemerakarsa, harus didamping oleh PMDA, ini tidak terjadi. Sehingga masyarakat merasa bahwa mereka punya hak dikoptasi, mereka punya hak diambil ahli tanpa ada komunikasi, tanpa ada persetujuan. Itulah sehingga muncul konflik. Makanya sebenarnya di mana-mana yang kritis itu, yang namanya tambang itu, itu sebenarnya di amdal. Kalau amdal ini bagus, prosedurnya itu tidak ada ribut. Tiba-tiba camat itu membatalkan itu rapat, kami beraksi lah. Karena kami juga sudah dari Donggala, sudah semuanya lah, instansi di atas itu kami sudah dari sana. Setelah itu kami juga sudah tidak tahu lagi mengadu ke mana. Jadi kami membuat aksi seperti pengerusakan begitu. Agar supaya barangkali bisa hak-hak kami itu dikembalikan oleh pihak perusahaan. Sampai hari ini, itu belum ada sikap yang tegas. Bahkan yang terakhir ini, Juni kemarin, izin eksploitasinya sudah muncul lagi. Artinya apa? Penembakan satu orang, petani yang sudah ditembak dan meninggal, itu tidak pernah dijadikan pertimbangan. Tambahan pertimbangan, bahwa seharusnya itu harus ditinjau kembali. Karena pertama, sudah terjadi korban. Ada pengurusakan rumah. Ada rumah yang sudah dibakar. Ada 16 orang, 17 orang dipenjara. Nah, kita belum tahu apakah sejauh ini masyarakat sudah tahu bahwa izin eksploitasinya sudah keluar atau belum. ini kita belum tahu. Tapi kami sudah dapat dokumen itu bahwa benar, itu sudah ada izin eksploitasinya seluas 4.000 hektare. Artinya cuma 1.000 hektare yang keluar dari kemarin. Masyarakat kemarin. Masyarakat kemarin. ini harus membuat kemarin. Jadi, kita harus membuat kemarin. Jadi, mereka bisa membuat kemarin. Jadi, mereka bisa melakukannya dan kemarin. dan montas. Vini selaneока, hasil perbarnik ini. Perdana masyarakat kemarin, kebiasaan underneath. Asyarakat kemarin atau kebiasaan? Jauh sebelum terjadi konflik itu, itu sudah merencanakan pemetaan partisipatif Bahkan sudah menjadalkan beberapa diskusi-diskusi di kampung Bahkan sebelum itu juga Perguruan Bantai meminta untuk Dewan Kehutanan untuk turun langsung melihat itu Nah itu sudah dilakukan tetapi saat ini itu belum dimungkinkan Karena pada prinsipnya Bantai mau melakukan pemetaan atau diskusi itu atas kemauan masyarakat sendiri Nah waktu itu jadwalnya masyarakat ingin seperti itu Tapi situasi sekarang berbalik, orang lagi trauma, ketakutan gitu Nah ini juga butuh waktu Nah kalau soal pemetaan itu ide sudah sejak lama, sebelum terjadi ini itu sudah dilakukan Lakukan hanya saja dinamika di lapangan lebih cepat daripada yang kami respon Kita akan lakukan peninjauan kembali terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kemarin itu Sampai sejauh mana izin itu beroperasi Dan bagaimana kelanjutannya sekarang Dan bagaimana keberpihakannya Di satu sisi harus berpihak dengan kepentingan masyarakat Di sisi lain harus berpihak dengan kepentingan daerah Di sisi lain juga kepentingan perusahaan itu Nah tentunya semuanya ini tidak akan ada yang mau dirugikan Terima kasih telah menonton 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 bagaimana ke depannya jika nantinya perusahaan itu akan kembali karena konon kata kabarnya itu memang masih akan kembali namun harapan saya pihak perusahaan itu melalui prosedur tidak memaksakan kehendaknya, tidak merugikan masyarakat dan tahu akan hak-hak masyarakat di sini harapan saya untuk Balai Sang Tanjung ini supaya pemerintah itu menempatkan perusahaan-perusahaan itu saja di luar daripada Balai Sang Tanjung harapan saya seperti itu karena di sini juga tampak tambang itu sebenarnya seperti inilah bisa sejahtera masyarakatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati